Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Kabar datang dari Presiden Indonesia, Jokowi Dodong Yaitu akun ini telah mengungkapkan kepalsuan Jokowi Lalu siapakah Jokowi sebenarnya? Sebuah akun dengan judul Jokowi Undercover mengungkap semua kepalsuan Membebarkan dugaan kalau Jokowi telah berbohong Mengenai ijasa Jokowi, apakah benar ijasa Jokowi ini palsu? Dikutip dari laman CryptStory.com Sebuah akun dengan nama Bang One At Marwan Angkasa melakukan sosok Jokowi sebenarnya Kemudian mari kita simak lebih lengkap Benarkah Jokowi berbohong dan memalsukan semua ini? Jokowi Undercover mengungkap semua kepalsuan Coba masih ingat gak? Pada Jumat 29 Mei 2015 DPR meminta ijasa Presiden dan Wakilnya untuk diperiksa Dalam berita daring Okezone.com Dengan judul DPR, ijasa Presiden dan Wakil Presiden juga harus diperiksa Lalu adakah hasilnya? Jelas tidak Mana mungkin Menristek Dikti Menpan RB dan Polri berani memeriksa ijasa bosnya di pemerintahan Padahal ada kemungkinan ijasa Jokowi ini palsu Ada dua hal yang meragukan Pertama asal SMA dan kedua foto dirinya Di pendaftaran KPU Jokowi berasal dari SMA 6 Solo Sementara di kartu identitasnya tertulis SMA 6 Yogyakarta Lalu di ijasa nya SMA berapa? Di foto ijasa nya benarkah? Itu memang Jokowi dan bukan sepupunya yang bernama Budi Utomo Silahkan coba bandingkan foto Jokowi di Wisuda yang tengah tersebar Yang katanya dari UGM dengan foto mata mudanya Lalu perhatikan foto Jokowi Dodo sekarang Sama atau tidak? Foto Wisuda itu meragukan Dimana bibir atas tak ada belahan sedang bibir Jokowi Presiden ada Foto ini lebih mirip dengan wajah sepupunya yaitu Budi Utomo Oleh karena itu Saya mendukung kultuit dari Ed Iani Bertiana yang menduga KPU Pusat menjadi bagian tim sukses Jokowi pada saat Pilpres yang lalu Kenapa? Karena KPU Pusat diduga meloloskan pendaftaran Jokowi sebagai calon presiden Saat Pilpres 2014 Ijasa Jokowi saja sudah meragukan Ditambah dengan data-data lainnya Pendaftaran Jokowi ke KPU saat Pilpres juga meragukan Pertama nama ayah tidak lengkap Seperti tertera di buku nikah Mestinya Jika berbeda KPU Pusat harus meminta Jokowi mengubahnya Toh calonnya cuma dua pasang Lalu kenapa untuk memverifikasi saja tak sempat dilakukan oleh KPU Data pendaftaran Jokowi ke KPU Pusat yang juga meragukan adalah nama-nama saudaranya Dan bagaimana mungkin tak diverifikasi dan juga bisa lolos Seperti ditulis di dalam laman KPU Percayalah Jokowi sudah menuliskan nama ketiga perempuan yang dia klaim sebagai adik kandungnya Dalam sebuah dokumen super penting Daftar riwayat hidup yang dia ajukan ke KPU sebagai syarat pendaftaran Seperti yang pertama adalah Iit Suryantini Seharusnya Iit Suryantini Yang kedua Idayati Seharusnya Idayati tanpa mengurangkan spasi Yang ketiga adalah Titik Rilawati Dimana seharusnya adalah Titik Ritawati Nama-nama yang benar itu ada dalam buku Saya Sujadmi Ibu Nda Jokowi Kalau sudah begini percayakah Anda bahwa ketiga adik perempuan tersebut adalah adik kandung Dan bukan adik tiri Atau Anda percaya sebaiknya bahwa bagi Jokowi mereka adalah bawaan ibu tiri Bukan seayah dan bukan seibu Dari data tersebut pertama Sepertinya merupakan ada kecerobohan KPU Pusat memverifikasi Dan kedua diduga Jokowi sengaja menyembunyikan identitas bapaknya Ada apa? Obor rakyat mungkin mencium hal ini tapi dianggap fitnah Dan hingga sekarang tantangan uji DNA juga tak jadi Karena keburu jadi komisaris Oleh karena KPU tak mempersoalkan data tersebut Dan menristek dikti mungkin tak berani mengeriksa ijasa Jokowi Yang mungkin muncul hanya dugaan Berikut ini adalah rangkuman dari 10 indikasi Andai Jokowi ini bukan pembohong Yang pertama kalau Jokowi bukan pembohong dia akan dengan sukarela meminta kepada KPU untuk melakukan tes DNA terhadap dirinya dan juga ibu sujadmi Untuk membuktikan bahwa ibu sujadmi bukan ibu dirinya Kemudian yang kedua kalau Jokowi ini bukan pembohong dia akan sukarela di tes DNA terhadap dirinya bahwa dia ini bukan anak kandung seorang perempuan Cina asli Kemudian yang ketiga kalau Jokowi bukan pembohong dia tidak akan keberatan di tes DNA bersama dengan Michael Bimo Putranto Untuk membuktikan dia bukan saudara seibu kandung dengan Michael Bimo Kemudian yang keempat kalau Jokowi bukan pembohong dia akan mengakui bahwa dua pemandirinya Almarhum Snorto dan Myono adalah ex-PKI Dan yang kelima kalau Jokowi ini bukan pembohong dia akan berani bersumpah di depan publik Bahwa foto mirip orang mirip dia ini bersama dengan Aidit tahun 1955 bukanlah foto bapaknya Sebagaimana Prabowo pernah bersumpah di bawah Al-Quran bahwa dia tidak pernah memerintahkan penembakan mahasiswa tahun 1998 Yang ke enam kalau Jokowi bukan pembohong dia akan melengkapi biografi ibu sujadmi terbitan Gramedia Yang dia akui sebagai ibu kandung dengan bukti surat nikah asli antara ibu sujadmi dengan Mijianto Kemudian yang ke tujuh kalau Jokowi bukan pembohong dia tidak akan pernah menuliskan nama bapaknya sebagai Notomi Harjo Dalam biografi resmi dia di KPU Karena Wijianto tidak pernah mengganti nama yang menjadi Notomi Harjo seperti yang dikatakan Jokowi Jokowi tentu tahu bedanya mengganti nama dengan menambah nama Dalam surat nikah Jokowi tahun 1986 tetap tertulis nama Wijianto dengan tambahan Notomi Harjo Dan dalam pusara Wijianto yang wafat tahun 2000 pun masih terteran nama Wijianto Notomi Harjo Apakah Wijianto mengganti nama yang menjadi Notomi Harjo setelah Wijianto ini meninggal dunia? Kemudian yang kedelapan kalau Jokowi ini bukan pembohong dia tidak akan menyebutkan tiga nama edwedah untuk tempat kelahirannya Bantaran Kali PP, Rumah Sakit Berayat Minulio ataupun Desa Giriroto Ngemplak Boyolali Yang kesembilan Kalau Jokowi bukan membohong maka dia sudah gerah dengan tuduhan-tuduhan bahwa dia anak PKI asli dan Wall Street bukan dunia sendiri Dia akan marah atau malu seperti Pak Harko sangat gerah dan marah ketika terjadi penjarahan oleh rakyat Pada tahun 1998 di Jakarta Ketika Pak Harko bilang kepada MHDKK Kalau demamah sesuai tidak takut Tapi kalau rakyat sudah berani menjarah Saya merasa malu dan merasa gagal menjadi presiden Maka saya akan turun saja Dan yang terakhir ke sepuluh Kalau Jokowi ini bukan pembohong maka dia bukan Jokowi Ya memang sampai saat ini Latar belakang Jokowi Dodo masih dirakukan oleh pihak-pihak tertentu Yang antaranya mengatakan latar belakang pendidikannya Jokowi dirakukan pernah diwisuda di Universitas Gajah Mada atau UGM Bahkan foto wisuda Jokowi di UGM yang beredar selama ini dinilai telah palsu Selain akun Facebook yang telah disampaikan tadi Ada pula akun Facebook Bambangteri yang masih merupakan latar belakang pendidikan Jokowi Ia mengatakan Jokowi ini tak pernah diwisuda UGM Dan ia menuduh foto wisuda Jokowi ini palsu Kemudian ia juga mengunggah koles dari dua foto lawas Sekilas tampak foto Jokowi di momen yang berbeda Namun akun Bambangteri mengatakan itu dua foto yang berbeda Foto sebelah kiri merupakan foto Jokowi dan foto sebelah kanan atau yang menggunakan topi wisuda merupakan budi utomo Sayangnya akun Bambangteri tidak merinci lebih lanjut identitas dari budi tersebut Jokowi tidak pernah diwisuda UGM Foto wisudanya pun palsu Bukan foto Jokowi ini Begitu kata akun Facebook Bambangteri pada hari Minggu 16 Februari 2020 yang lalu Jadi guys Menurut kalian ini informasi yang merupakan fakta atau bagaimana? Apakah kalian lagi Jokowi itu merupakan alumnus UGM? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!